Bab 12, Dari Mana Kamu Mendapatkan Uang? Suyun sekarang sedang berpikir tentang bagaimana membuat Li Wan Wan makan enak selama masa karantina. Setelah melihat-lihat tempat penyimpanan, Suyun mengeluarkan dua kaki babi dan merebusnya dengan kacang. Dia sedang sibuk di dapur dan hampir mematahkan pisau dapurnya. Dia berpikir untuk mencari pisau untuk memotong kayu. Dia mencari-cari di rumah dan menemukan pisau dapur tua. Setelah beberapa kali memotong, masalahnya terpecahkan. Suyun sedang sibuk merebus kaki babi sambil mengukus telur untuk Li Wan Wan. Ketika dia membeli bahan-bahan untuk merebus di kota, dia membeli beberapa buah goji beri, irisan ubi, dan lain-lain. Dan juga membeli beberapa bumbu. Setelah telur kukus siap, lapisan kecap asin ringan ditaburkan di atasnya. Li Wan Wan pasti akan menyukainya. Benar saja, Li Wan Wan mencicipinya dan berkata rasanya lesat. Apa yang kamu rebus? Baunya sangat harum. Aku sedang merebus kaki babi dengan kacang. Li Wan Wan menjadi serakah saat mendengarnya. Suamiku, akhir-akhir ini kita makan daging setiap hari, bukankah itu sia-sia? Suyun tersenyum. Bagaimana mungkin sia-sia memberikannya kepadamu? Kamu akan bahagia dan sehat setelah makan, kan? Sementara masih direbus, aku akan mencuci popoknya. Dia perlu mengganti popok saat buang air kecil atau besar. Dan sebentar lagi akan ada bas kompresi popok yang menunggu untuk dicuci. Ada sumur di luar halaman Suyun. Keluarga itu mengambil air minum mereka dari sumur itu. Dia mengambil seember air dan mencucinya dalam waktu singkat. Hari mulai gelap dan paman Wang dan yang lainnya diperkirakan akan segera kembali. Di musim panas, kamu harus menjaga nasi tetap dingin dan menyajikannya terlebih dahulu. Pada saat ini, seorang bibi dari desa yang sama lewat di luar. Suarwa, apakah kamu sudah menyiapkan sesuatu yang lezat? Baunya sangat harum. Suyun tersenyum. Ada seseorang di rumah yang sedang dikarantina, jadi kita harus menyiapkan sesuatu yang lezat. Bibi, apakah kamu mau mampir makan? Bibi melambaikan tangannya. Tidak, aku harus kembali untuk menyiapkan makan malam. Sebuah rak pakaian dari bambu didirikan di halaman dan semua popok digantung di sana. Setelah beberapa saat, paman Wang dan istrinya kembali. Mereka melihat bahwa itu adalah kaki babi rebus dan jumlahnya cukup banyak, jadi mereka ingin memakannya lagi. Pengeras suara di tiang telpon di luar mulai memutar lagu, diikuti oleh beberapa panggilan. Hei, hei, hei. Suyun dari desa kedua tim pertama Sujia. Suyun dari desa kedua tim pertama Sujia. Datanglah ke Komuna untuk menjawab telpon. Datanglah ke Komuna untuk menjawab telpon. Itu disiarkan berkali-kali berturut-turut. Suyun meletakkan mangkuknya. Bibi, bantu aku mengurus Wan-Wan. Aku akan menjawab telpon. Saat dia tiba di Komuna, orang-orang yang mengelola toko kecil itu sedang makan mie. Suyun, ibumu menelpon. Kau tidak perlu menebak bahwa itu dia. Setelah menunggu lebih dari 10 menit, ibu Su menelpon lagi. Ibu. Suyun mendengar suara yang dikenalnya dan menjadi linglung. Erwah, ku dengar Wan-Wan melahirkan anak kembar. Ya, aku baru saja kembali dari rumah sakit kemarin dan sekarang di rumah untuk menjalani perawatan. Orang tua dan kedua anaknya baik-baik saja. Baguslah. Kakakmu mengirimimu 100 yuan. Mungkin akan sampai dalam beberapa hari. Bagaimana keadaan mereka di sana? Bagaimana dengan keponakanku? Semuanya baik-baik saja. Kakak dan kakak iparmu sedang sibuk sekarang. Tau-tau baru saja mulai berjalan dan butuh seseorang untuk menjaganya. Aku akan kembali sebentar lagi. Dia mengirim begitu banyak uang kembali karena dia tidak ingin ibu Su kembali untuk sementara waktu. Su Yun tersenyum dan berkata, Bu, Wan-Wan dan aku bisa merawat kedua anak itu dengan baik. Ibu hanya perlu merawat tau-tau di sana dengan baik. Telapak tangan dan punggung tangannya semuanya berdaging. Yang di tangannya sedang belajar berjalan dan membutuhkan seseorang untuk merawatnya sepanjang waktu. Tidak seperti di desa, ada orang yang membantumu merawatnya. Ibu Su melihat bahwa nada suara putranya berbeda dari sebelumnya dan dia masuk akal, jadi dia merasa lega. Jangan menghabiskan uang dengan sembarangan. Gunakan untuk memperbaiki makanan Wan-Wan dan memberinya makanan yang lebih bergizi. Jika kamu tidak mengerti sesuatu, bicarakan dengan Paman Wang dan Bibi Wang. Ketika anakmu sudah besar, aku pasti akan kembali untuk merawatnya. Baiklah, aku tidak akan berbicara denganmu lagi. Tagihan telpon membutuhkan uang. Aku tutup teleponnya. Su Yun memintanya untuk menjaga kesehatannya. Ibu Su berkata dengan lega. Jangan khawatirkan aku. Jaga dirimu baik-baik, kau dengar aku. Setelah memberikan uang, Su Yun melihat kipas angin listrik di toko. Bibi, kipas angin listrikmu merek apa? Berapa harganya? Ini dari Seagull, 120. Ada apa? Kamu mau beli satu? Ya, aku berencana untuk membeli satu. Bibi di toko itu tersenyum. Dia jelas tidak mengira Su Yun mampu membelinya. Malam ini, seperti yang diduga, Sing Sing mulai menangis di malam hari. Dia hanya bisa tidur nyenyak saat ayahnya memeluknya. Apakah kamu menyukai ayahmu? Kalau begitu ayah akan memeluk Sing Sing kita dan tidur nyenyak, oke? Tidurlah, ayah akan memelukmu. Kamarnya agak panas. Su Yun memeluk Sing Sing dan mengipasinya. Besok pagi adalah pagi hari ketiga. Sore harinya, ibu mertua dan saudara-saudara lainnya akan datang untuk melihat anak-anak membawa barang-barang dan mereka akan makan malam bersama mereka. Kesokan harinya, hari masih gelap. Su Yun memasak dan berangkat ke kota. Dalam perjalanan, dia bertemu seseorang yang akan pergi ke kota dan memintanya untuk mengantarnya dengan kereta. Saat dia tiba di kota, hari sudah pagi. Su Yun membeli 5 kg apel dan menghabiskan 3,5 yuan. Dia juga membeli beberapa pisang dan menghabiskan 5,6 yuan. Akhirnya, Su Yun menemukan toko yang menjual peralatan rumah tangga. Ada kipas angin lantai di pintu. Persis sama dengan yang ada di kantin. Bibi, berapa harga kipas angin lantai ini? Seratus lima puluh. Mahal sekali, kurangi sedikit. Wanita itu menatap Su Yun. Meskipun pakaiannya sedikit lebih buruk, dia tetap orang yang baik. Berapa yang kamu inginkan? Seratus. Seratus sepuluh. Kamu baru saja memberiku empat puluh lebih sedikit. Bagaimana kamu bisa menawar seperti itu? Berikan seratus sepuluh, aku akan membelinya sekarang. Tambah sedikit lagi. Seratus sepuluh, tidak kurang. Akhirnya, wanita itu berkompromi dan menjualnya kepada Su Yun seharga ke seratus sepuluh. Bos, kamu harus mengirimkan barangnya. Kalau tidak, bagaimana aku bisa mengambilnya? Kamu tinggal di mana? Desa Su Jia. Baiklah, kami akan mengantarnya. Datanglah ke tempat bibi saat kamu ingin membeli sesuatu nanti, dan aku akan memberimu diskon. Pria bos itu adalah orang yang mengantar barang. Dia mengendarai sepeda roda tiga bertenaga manusia untuk membawa Su Yun dan kipas angin lantai kembali ke desa. Awalnya, Su Yun hanya akan mengambil barang-barang itu. Namun, tidak nyaman untuk naik sepeda dalam perjalanan pulang. Bagaimanapun, dia membeli peralatan rumah tangga dan mengantarkannya ke rumahnya. Jangan remehkan itu hanya kipas angin lantai. Su Yun hanya mengambilnya dan memperkirakan beratnya sekitar 30 kilogram. Hanya butuh waktu lebih dari 20 menit untuk berjalan kaki dari desa ke kota melalui jalan utama dengan alat transportasi. Dalam perjalanan pulang, dia melewati toko komuna. Bibi terkejut. Dia tidak menyangka Su Erwa benar-benar mampu membelinya. Kapan keluarganya menjadi begitu kaya? Akhirnya tiba di rumah. Bos itu kelelahan. Saudara, jalan menuju rumahmu ini cukup sulit untuk dilalui. Su Yun mengeluarkan sebungkus Hong Mei dan memberikan sebatang rokok kepada bos. Terima kasih atas kerja kerasmu, Paman. Duduklah dan beristirahatlah sebentar. Aku akan menuangkan segelas air untukmu. Li Wan Wan melihat Su Yun membawa kipas angin kembali dan matanya membelalak kaget. Dari mana kamu mendapatkan uangnya? Su Yun tersenyum. Aku menyimpannya. Berdirilah lebih jauh. Aku akan mencoba kipasnya ke arahmu. Li Wan Wan tidak mengatakan apa-apa. Beberapa kata-katanya kuno. Dia tidak ingin membuat Su Yun kesal. Lagi pula, ini semua untuknya dan anak mereka. Dia tidak tahu bagaimana memulainya. Bab 13, makanannya terlalu mewah. Lain halnya dengan kipas tangan. Tiba-tiba dia merasa ruangan itu tidak terlalu panas dan jauh lebih baik daripada kipas tangan. Saat Li Wan Wan mendesah, suara Ibuli terdengar dari luar. Kemudian, dia bergegas masuk ke kamar dan langsung berkata, Eh, dari mana kipas angin listrik ini? Kamu membelinya? Ibuli telah bepergian sepanjang pagi dan terengah-engah karena kelelahan. Dia membutuhkan ini. Cuaca semakin panas. Wan Wan dan bayi-bayi tidak nyaman dengan panasnya. Jadi aku belikan satu untuk mereka. Ibuli cemas. Kamu tidak bisa meniupnya langsung ke mereka, kalau tidak mereka akan terkena penyakit pasca persalinan. Suyun menghiburnya. Bu, kipasnya sangat jauh dan anginnya tidak langsung ke arah mereka, jadi Wan Wan tidak akan terkena penyakit pasca persalinan. Ibuli sangat puas melihat menantunya begitu mencintai putrinya. Ngomong-ngomong, apakah kamu sudah memanen gandum? Apakah kamu ingin aku membantu? Tidak, Bu, Paman Wang dan keluarganya telah membantuku memanen tanah seluas satu hektare di keluarga ku. Mereka akan membantuku mengiriknya nanti. Suara Bibi Wang terdengar dari luar. Bu, aku akan keluar dan melihat-lihat. Kamu duduk saja. Begitu Suyun pergi, Ibuli dengan senang hati memutar kipas angin lantai. Sangat menyenangkan memiliki benda ini. Meskipun mahal, itu sepadan. Sayang, kamu telah bertahan selama sekitar satu tahun terakhir. Kamu pasti akan menjadi lebih baik dan lebih baik di masa depan. Oh, biarkan aku melihat kedua cucu itu. Mereka sangat cantik. Aku tidak akan berbicara denganmu lagi. Aku akan pergi ke dapur untuk membantumu memanen pagi hari ini. Dapur telah menyalakan api. Paman Wang menyiapkan meja di luar dan menyapa Ibuli. Kakak, apakah kamu di sini? Ku dengar dari Suyun bahwa kalian berdua memanen gandumnya. Oh, saudaraku, terima kasih. Ibuli, untuk apa kau berterima kasih padaku? Kita semua dari desa yang sama. Itu hanya bantuan kecil. Ibuli masuk ke dapur dan melihat Bibi Wang menyalakan api dan Suyun sibuk mengukus nasi. Panas sekali, aku akan melakukannya, saudari. Bibi Wang tidak menolak dan membantu Suyun. Sekilas, ada ikan, ayam, daging, kaki babi, dan iga. Mata Bibi Wang lurus. Kalau begitu, kita punya makanan lezat hari ini. Ibuli melihat ini dan merasa bangga. Menantu laki-laki adalah setengah anak laki-laki. Melihat Suyun telah berubah, Ibuli ingin memberitahu seluruh dunia. Suyun meminta Bibi Wang untuk memotong kaki babi, dan dia mengasinkan irisan ikan. Di luar halaman, ada dua keranjang hadiah untuk hari ketiga. Ibuli membawa millet yang belum dikupas tahun lalu. Satu baris penuh dengan telur ayam dan bebek, dan baris lainnya penuh dengan pakaian anak-anak yang baru dibeli. Keluarga Bibi Wang membawa setengah keranjang millet, dan setengahnya lagi dua ekor ayam dan seekor bebek. Mereka sibuk sampai hampir tengah hari, dan penduduk desa yang datang untuk mengambil sarapan pagi datang satu demi satu, dengan membawa beban di pundak mereka. Di keluarga Li, selain Ibuli, ada juga Paman Li Wan Wan. Di keluarga Su, Ibu Su memiliki dua saudara perempuan dan seorang adik laki-laki. Kali ini, hanya Bibi yang lebih muda yang datang, dan Bibi yang lebih tua memintanya untuk membawa sepuluh yuan. Selain itu, ada kerabat di desa yang memiliki hubungan baik dengan keluarga Su. Yang mengejutkan Su Yun, Su Gui juga membawa beban. Su Yun tidak tahu betapa ramainya di luar, dan dia sedang sibuk di dapur. Bu, jangan tambahkan kayu bakar, ini sudah cukup. Bu, ada beberapa anggur curah yang aku beli di meja di aula utama, keluarkan. Ada juga plem merah, taruh empat atau lima kantong di setiap meja. Su Yun memberi instruksi, tetapi tangannya sama sekali tidak menganggur. Sajikan hidangan dan biarkan Bibi Wang mengambilnya. Setelah selesai memasak hidangan terakhir, dia dipanggil keluar untuk makan. Bu, apakah ibu mengambil porsi yuan-uan? Sudah, ayo makan! Tiga meja disiapkan dan baru saja terisi. Meskipun matahari terik, melihat makanan yang begitu mewah itu sepadan. Kalian makan dulu, aku akan pergi menemui wan-wan. Wan-wan sedang minum sup iga babi dan berkata dengan sedih ketika dia melihat Su Yun masuk. Aku dengar dari ibu bahwa kamu selalu sibuk sepanjang waktu. Kamu telah bekerja keras. Su Yun tersenyum dan memberinya sesuatu dari belakang. Pisang! Mata li wan-wan membelalak. Apakah kamu membelinya? Dia tahu tentang pisang, tetapi dia belum pernah memakannya. Aku juga membeli apel. Jika kamu ingin memakannya, aku akan mengupasnya untukmu nanti. Di luar, paman Su Yun sudah mulai mendesak mereka. Li wan-wan memintanya untuk memindahkan kipas angin keluar untuk meniupkan udara. Kondisi keluarga terbatas, jadi mereka hanya bisa membiarkan mereka makan di bawah sinar matahari. Oh, apakah kamu membeli kipas angin? Berapa harganya? Wah, benda ini nyaman, tidak terasa panas sama sekali saat bertiup. Orang-orang mengatakan benda ini bagus, sepertinya sangat bagus. Memiliki kipas angin di rumah sama saja dengan memiliki mobil seharga 200 ribu atau 300 ribu yuan dalam 20 tahun. Su Yun duduk dan minum serta makan bersama semua orang. Mereka yang datang untuk bermain dan makan camilan pagi semuanya adalah orang-orang terdekat. Seperti bibi Su Yun, dia menikah dengan seorang pekerja dan sekarang bekerja di pabrik pembeku. Dia adalah yang paling baik menikah dan memiliki kehidupan terbaik di antara tiga saudara perempuan dalam keluarga Su. Ada pun paman Su Yun. Keluarga ibu Su miskin dan jauh, jadi mereka secara bertahap berhenti berkomunikasi. Setelah nenek Su Yun meninggal, mereka benar-benar kehilangan kontak. Ada pun keluarga Li. Ayah Li memiliki dua saudara laki-laki. Setelah perpisahan, mereka bertengkar sesekali dan selalu tidak harmonis. Di pihak ibu Li, meskipun dia memiliki hubungan yang buruk dengan saudara iparnya, hubungan antara saudara kandung masih sangat baik. Kali ini, paman Li Wan Wan datang untuk bermain pagi itu. Bahkan ibu Li tidak memikirkannya. Ada seorang anak di atas meja. Su Yun masuk ke dalam rumah dan mengambil beberapa permen. Anak itu memiliki gelembung ingus dan menatapnya dengan tatapan kosong. Katakan terima kasih cepat, kamu bodoh. Su Yun tersenyum dan memintanya untuk menyimpannya dan kembali untuk membagikannya kepada anak-anak. Setelah makan dan minum, piring-piring di atas meja sebersih wajahnya. Para wanita pergi membersihkan dapur dan mencuci piring. Para pria masing-masing memiliki sebungkus buah plem merah, merokok, mengipasi, dan mengobrol. Bahkan di siang hari yang panas, rasanya seperti dewa. Setelah beberapa saat, seorang anak dari desa datang. Mereka yang mampu membelinya memakai sandal, dan mereka yang tidak mampu membelinya bertelanjang kaki. Mereka kurus dan kotor. Mereka mendengar bahwa Su Yun punya permen, jadi mereka berlari datang. Su Yun masih bertanya-tanya. Ketika dia melihat anak yang baru saja menerima permen itu pamer, dia mengerti segalanya. Ayo, bagikan pada kalian! Su Yun mengambil segenggam permen untuk setiap anak. Mereka tertawa dan berlari sambil berteriak. Aku punya permen! Aku punya permen! Aku punya paling banyak! Aku punya paling banyak! Aku tidak akan memberikan milikku kepada orang lain, hanya aku! Setelah panen gandum, mereka harus menanam bibit padi, menanam bibit jagung, dan sebagainya. Ada begitu banyak hal yang harus dilakukan. Bibi Su Yun dan Paman Li Wan Wan tinggal jauh, jadi mereka harus kembali bekerja lebih awal. Setelah beberapa saat, halaman yang ramai tiba-tiba menjadi jauh lebih sepi. Ibu Li pergi sore ini dan berbicara dengan putrinya. Bu, ini pisang. Ibu makanlah. Pisang? Enak? Enak? Aku baru saja memakannya. Ibu cobalah. Bagaimana rasanya? Sama sekali tidak berair. Ibu Li tidak suka makan makanan seperti ini. Dia suka menghilangkan dahaganya dengan lebih banyak air. Bu, Su Yun membeli beberapa apel dan ada permen di rumah. Ibu bisa membawanya pulang. Ibu Li menggelengkan kepalanya. Tidak, tidak. Kamu simpan saja sendiri. Li Wan Wan berkata. Ambil dua apel untuk dimakan siaolan. Dia sedang hamil. Ibu Li teringat menantunya. Baiklah. Di luar, hanya suguh yang tersisa. Kakak, ku dengar semua uang ini ditabung olehmu. Bukankah sebelumnya kau pernah bilang kalau kau tidak punya uang? Bapak empat belas.